bismillahirrahmanirrahim semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat insyaAllah dan Allah pun kumpulkan kita, kamu simin di bawah naungan aras Allah, mustahabara Nabi mustahabara orang-orang yang Allah kasihi Allah sayangi, Allah cinta insyaAllah di bawah naungan aras Allah di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaAllah, amin, amin Allahum amin, kamu simin pada kesempatan pagi hari ini, saya akan mengubah sebuah video, di mana video ini mengesahkan tentang bagaimana anak KC anak si KC yang didustai oleh Manubulu, yang di mana Manubulu berkata bahwasannya pencantuman rekening ataupun prihal masalah penggalangan dana itu atas perintah Febri yakni anaknya si Cornelius KC Kosman Cornelius ini namun ternyata Febri ini tidak menyantumkan tidak menyuruh gitu ya tidak menyuruh menyantumkan nah jadi disini jelas bahwasannya apa yang dilakukan Manubulu itu adalah sebuah manipulasi dia ingin mencari keuntungan gitu ya nah terus kenapa kok tidak memakai rekening anaknya saja gitu ya si Febri ini ternyata si Febri ini adalah seorang layar yang kelak pasti akan membela bapaknya begitu ya konon katanya menurut si KC dia anaknya itu layar nah terus kenapa juga kok tidak memakai istri rekening istrinya gitu ya nah oleh karena yang pernah bersaksi ya istrinya KC ini mengaku dirinya adalah seorang haji yang masuk ke jalan pergi haji melalui jalan tikus gitu ya jadi tidak terdaftar di kementerian agama ya menyusup begitu tapi bisa bercampur baur pada jamaah haji leguler yang dimana jamaah haji leguler ini tercantum tercatat di kementerian agama nah disini maka menjadi blunder karena memang waktu dikonfirmasi oleh Pak Dani yang notabene Pak Dani ini adalah orang yang bekerja di kementerian agama itu pernah mempermasalahkan ini dan ternyata istri KC ini wah apa namanya bekilah kesana kemari katanya istri suaminya yang ngurus karena ada link ada orang dalam segala macam nah tidak disangka ketika ada apa namanya ada kasus seperti ini ternyata mencuap yang dahulu mereka tidak fikirkan bahwasannya mereka itu bersaksi dusta itu akan aman-aman saja disangka akan aman-aman saja ketika terbongkar semua dustanya nah ternyata semuanya berkaitan nah disini menjadi malakama jika mana pakai rekening istrinya pasti istrinya pun akan dapat usutan gitu ya dapat usutan dan akan bermasalah dan dia pun akan menjadi sebuah tersangka juga oleh karena mencemarkan nama baik kementerian agama gitu ya ini menurut analisa saya itu ya karena memang apa yang dilakukan istrinya itu dahulu berdusta gitu dan disinilah maka ketika seseorang menghinakan ataupun menyakiti menyakiti Allah dan Rasulnya maka Allah akan memberikan maka Allah akan bayar lunas ya di dunia maupun di akhirat nah ini ternyata kaum musimin menjadi pengajaran bagi kita semua jangan suka kita meremehkan dari segala sesuatu apa yang sifatnya keagamaan apalagi kita menghina Nabi menghina para Rasul ini peringatan bagi orang-orang kafir yang senang menghina Nabi menghina durian Nabi menghina anak cucu Nabi keluarga Nabi dan itu sama halnya menyakiti hati Allah yang menciptakan semesta ini langit dan bumi ini maka akan menerima azabnya itu kontan ya dipermalukan Allah akan permalukan dan Allah akan hinakan sehinah-hinahnya di dunia maupun di akhirat dan ini semua dibayar kontan oleh Allah oke demikian ini videonya supaya kita bisa keluarganya Pak Kaci juga jangan misalnya gak cocok sama Pak Batyar oh saya gak cocok sama Pak Batyar nanti Pak Batyar jadi lawyer oh enggak kita gak suruh Pak Batyar jadi lawyer cuman kalau kalian percaya ya silahkan ya kan kemarin kita malah sudah ngomong-ngomong dengan Pak Saifudin untuk memimpin tim lawyer sekalian bikin gede nah kasusnya Pak Kaci ini kita bikin gede dan Pak Saifudin tahu caranya beliau sudah pernah melewati masa-masa ini nah kalau kenapa saya tidak setuju dengan Yusuf Manubulu Yusuf Manubulu tidak ada di dalam penjara belum pernah dia belum tahu kondisi di dalam tetapi beberapa lawyer yang di dalam Yusuf Manubulu memang lawyer bagus saya tahu persis itu lawyer bagus saya sudah sudah cek orang-orangnya itu orang-orang bagus semua yang lawyernya Yusuf Manubulu jadi sama-sama bagus ini nah masalahnya kan kita belum ketemu Pak Kaci nah daripada kita bingung kemarin kalau Pak Saifudin bilang 1 miliar itu bukan cuma lawyer itu maksudnya sama semuanya itu sama lobby sama segala macem itu ya sama beli kamar apa segala macem itu memang banyak saya tahu person in charge di dalam kita kirim sembako di dalam penjara itu maksudnya Pak Pak Febri itu saya masuk ke sini juga bisa ngobrol sama Pak Pao terima kasih untuk support dan doanya juga untuk teman-teman semuanya terkait persoalan Pak Kaci ini kemudian juga sama Pak Bahtiar suruh masuk katanya Pak Pao biar ngobrol biar tahu katanya nah terkait kemarin mungkin saya katakan ada satu pintu tadi sudah coba saya klarifikasi juga di channelnya abis saya putin historinya seperti apa tadi sudah saya coba keparkan di video youtube-nya kenapa satu pintu pemikinannya apa itu kan bahaya sekali ini membuat orang jadi bingung gitu loh belum setahu saya belum pernah ada orang ngumpulin dana di youtubers-youtubers orang-orang Kristen ini belum pernah ada orang ngumpulin dana di Slewengan belum pernah ada setahu saya ya kalau saya salah mohon maaf jadi kalau di orang tetangga sebelah itu ya banyak kepalestina atau dimakan sendiri itu banyak tapi kalau di kita tahu saya belum ada karena malu juga kalau di youtube kita selalu kita open uang masuk siapa saja ini pun saya mau hari ini saya tampilkan damaris tadi malam tapi lupa hari ini saya tampilkan kita coba cari abi tapi kita memang tidak punya nomor kontaknya sama sekali emang sudah lost yang punya itu memang cuma bapak yang punya bapak hp-nya bapak itu kan semua di kita sama polisi waktu penangkapan itu jadi kita gak punya akses dan setelah berapa hari itu kita dihubungin sama hambanya yang di Bali dikasih nomor abisai pudin untuk hubungi mungkin mungkin ada statement yang kemarin satu pintu tadi sudah saya coba klarifikasi di channel Pak saya pudin sebentar ini saya mute all dulu supaya jangan ada lolongan lolongan jibril saya mute all lalu Pak Fabri bisa nyalakan mikrofonnya Pak Batiar sama Pak Amin Nijaya silakan nyalakan mikrofonnya sudah bisa saudara-saudara saya sambil tampilkan laporan keuangannya ada maris Indonesia kita bisa buat saya lebih saya bukan berhati kata kebun bahkan itu klarifikasi pun tengah malam karena hambanya juga bilang kalau itu diantisipasi ditakutkan di luar sana ada penggalangan dana yang katanya itu permintanya Pak Fabri sendiri katanya Pak Yusuf tadi siang ngomong begitu sama saya 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 sempat ke WA ke beliau jam setengah sembilan mungkin saya minta maaf ke beliau dan saya sudah sampaikan surat pencabutan dari ibu juga terkait hal tersebut bahwa hal ini akan diurus secara pribadi oleh keluarga karena apa saya juga dibesak oleh keluarga di sana mereka merasa gak nyaman ekspos yang sudah terjadi pengennya mereka penanganan dari Pak KC ini bisa berjalan dan keluarga juga terlindungi pengen dari keluarga pesan dari keluarga kita sudah berapa kali juga meminta seperti itu namun nyatanya masih juga saya juga tadi kaget pas kesalahpahaman makanya kita tidak bisa salah bagaimana bagaimana akhirnya gaduh kisruh ya kan nah jadi jelas Allah permalukan se hina-hinanya Allah hina-hinanya sehingga mereka pun tak dapat nampakkan muka ya dan orang-orang yang akan membantunya pun pada akhirnya simpang siur gitu ya Allah hina kan Allah persulit dari segala urusannya oleh karena apa ya itu si KC ini senang menghina umat Islam senang juga menghina Nabi senang juga menghina Allah ya belum lagi yang lain-lain ini hampir semua orang-orang kafir yang ada di channelnya Paozang ataupun yang ber-youtube itu hampir keseluruhannya gitu ya senang menghina-hina Nabi itu jadi yang apa namanya apa yang mereka lakukan terbayar lunas gitu ya satu persatu mereka akan Allah hina-hinakan sesuai dengan kadarnya kan begitu ya hina-hinanya nah contoh saja ketika dahulu ya orang-orang kafir itu selalu menghina umat Islam itu 72 bidadari 72 bidadari katanya di surga ada pernikahan ternyata ketika di apa diselidiki ya diselidiki melalui kitabnya sendiri kitabnya orang Kristen itu sendiri ternyata Jesus sendiri bukan hanya menjanjikan seratus apa 72 istri namun malah seratus istri nah ini maka saat ini sudah berkurang orang yang suka mengolok-olok umat Islam 72 bidadari 72 bidadari sudah sudah berkurang ya tapi ya inilah tadi banyak orang-orang kafir yang bebal saja yang tidak tahu isikat kitabnya dan kelambat-laun mereka itu akan malu dengan sendirinya dan saya meyakini bahwasannya apa yang apa yang mereka imani pada 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 akhirnya nanti akan luntur dengan sendirinya dan Islam akan berjaya oleh karena apa perpindahan agama agama dari agama lain ya ke agama Islam itu jelas ini tanda-tanda itu sudah nampak dari berapa tahun yang silam ya dimana Islam itu berkembang dengan pesat sementara kekristianan pun banyak ditinggalkan oleh jemaatnya jadi orang-orang yang mau menggunakan akal sehatnya orang-orang yang mau menggunakan fikirnya dia pasti akan berpindah ke Islam oleh karena memang dari segala sesuatu apa yang diajarkan di dalam kekristianan itu bukanlah pengajaran dari para nabi ya melainkan dari pengajaran orang-orang yang pembunuh dari sejak semula yakni Paulus oke saya rasa kita cukupkan sampai disini dulu kamu simin semoga ini video menjadi sebuah apa kemanfaatan ya menjadi sebuah ilmu bagi kita semua dan menambahkan keimanan kita hanya kepada Allah Ta'ala sang pencipta langit dan bumi oke demikian saja kamu simin semoga Allah senantiasa merahmati kita semua insyaAllah dan saya akhiri video saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahim